Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMM, mungkin ada pengundang media dan lain-lain, tamu undangan yang saya hormati, kemudian perwakilan dari rendah daerah yang juga saya hormati. Nah saya akan menggunakan waktu kira-kira setengah jam maksimal, nanti yang lebih muta akhir itu diisi oleh Pak Dr. Eng Engineering Rindul Rahmadi yang memang keahlianya itu di bidang IT dan AI, Artificial Intelligence, nanti kita akan mendengarkan betapa kejualatan digital itu sesungguhnya melebih segala-galanya. Nah proses saya itu adalah mengatarkan pada siang hari ini tentang kemandirian bangsa-kejualatan bangsa yang non-digital tadi. Jadi perhatikan, hadirin sekalian, Indonesia itu sebuah negara kepulauan, archipelegung. Nah luas Indonesia itu hampir 2 juta meter persegi. Kemudian penduduknya itu nomor 4 di muka bumi. RLC itu paling banyak penduduknya diikuti India, Amerika Serikat, dan kita ini nomor 4. Jadi tidak main-main, kita ini negara raksasa. Nah kemudian jangan lupa, kita memiliki kekayaan alam, natural resources, dari pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, kekayaan di lautan, dan sebagainya. Nah itu sesungguhnya dari kacamata para pengamat ekonomi, kita bisa menjadi sebuah bangsa yang self-sufficient. Yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak perlu mengekor apalagi minta-minta negara asing, kalau kita mau. Masalah pemawan ini nanti akan kita bahas sebentar lagi. Ya, nikmat okol itu sehingga bermanfaat buat bangsa sendiri untuk meninggikan kemajuan ekonomi kita, sosial kita, dan lain-lain. Tapi sayang, sepuluh kali sayang, dari masa ke masa, itu berbagai pemimpin di tingkat uca presiden, itu adalah saja kelemahannya. Sehingga, sehingga memang kemudian tugas bagi generasi muda untuk menarik sosok nasional yang lebih bagus lagi, yang bisa menyauti segala macam tantangan pada abad 21 sekarang ini. Jadi kita punya presiden itu sudah 7 orang, jadi dulu Bung Karno dan Pak Harto 32 tahun, Pak Bibis 1 tahun tidak sampai, Menyampaikan bahwa bangsa besar seperti kita ini, itu memang pertama-tama yang dipegang sebagai pegangan ideologis, pegangan keyakinan berbangsa bernegara itu memang kedolatan kita tidak boleh sama sekali kita lacurkan dengan bangsa lain jadi harus teguh beri sendiri mandiri self-submission karena kita memang diberi klien alam yang luar biasa penduduknya pun juga nomor 4 di buka bumi nah kedolatan ini tidak boleh kita gadekan jadi dari zaman ke zaman memang saya tidak melihat ada presiden yang miring-miring untuk menggadekan bahkan menjual bangsa negara kita ini cuma yang nomor 7 ini menurut saya akan mengkhawatirkan jadi saya kalau bicara terus serang selalu ada data tidak asal bunyi tidak asal ngomong ya insyaallah saya saya pick up seluruh ngomongan saya itu dengan data yang sudah saya miliki di di laptop saya dan itu tentu menjadi perhatian kita bahwa kalau ada presiden yang sedikit kurang pandai membeli kejauhan kita itu teman saya dari Suluk namanya presiden Joko itu jadi kalau ada intai di sini dilaporkan seutuhnya jangan di pedih-pedih nanti kacau balok jadi saya selalu mengingatkan pada favorit kalau ada hal-hal yang dianggap kurang pas tolong dengarkan seutuhnya kalau seutuhnya itu tentu menjadi yang menjadi lebih kicap nah kemudian kedaulatan yang merupakan apa satu-satunya kekayaan kita yang betul-betul paling penting itu memang di sana-sini kita melihat sudah terjadi ya bocor-bocor ya katakanlah sudah tidak utuh lagi karena apa karena faktor eksternal yang keluar air liurnya melihat Indonesia yang hijau yang banyak apa banyak seber apa sumber daya alamnya itu sehingga ada kata-kata Indonesia itu apa-apa ada tetapi tidak ada apa-apa artinya seharusnya kita tidak perlu ya mengimpor segala macam gandum beras daging jagung bahkan juga gula garam dan lain-lain yang mestinya itu kalau kita apa kita main sendiri dengan benar tentu itu tidak perlu nah jadi memang kedolakan kita ini perlu kita apa waspadai lagi supaya telah nanti pengganti Pak Jokowi ini ya itu lebih apa memegang teguh pada sila memegang teguh undang berdasar jantung 25 dan juga memegang teguh warisan-warisan dari para tokoh-tokoh bangsa kita yaitu kalau kita perhatikan semuanya itu termasuk bandirasi German adalah bahwa bangsa kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri nah kemudian yang kedua itu memang tadi masalah kemandirian tadi bangsa tidak mandiri itu pelan-pelan akan jadi bangsa kuli itu Bungkalo mengatakan kepada kita semua wahai bangsa Malaysia apabila kau tidak hati-hati memegang kedaulatan Indonesia kamu kehidangan kemandirian dan tidak mustahil bangsa Indonesia menjadi a nation of pulis bangsa puli bahkan dikatakan Bungkalo menjadi bangsa a nation of pulis among nations jadi antara bangsa puli diantara bangsa-bangsa yang merdeka itu itu kata Bungkalo yang sangat apa sangat jauh melihat ke depan waktu itu sekarang ini kita harus akui bahwa sesungguhnya saya pantas yang cukup jauh kita sudah kehilangan kemandirian yang ketiga sejak dulu kita sudah memegang prinsip bahwa Indonesia ini bentuknya republik kemudian mekanisme politik sosialnya itu menggunakan sistem demokrasi jadi demos itu adalah rakyat rasi ratein itu adalah the power jadi demokrasi adalah bahwa pemilik paling puncak dari kekuasaan itu adalah the people the people is the highest institution yang memegang yang mengegang kejaulatan itu cuma sayangnya sekali lagi memang demokrasi sekarang ini kita sedang pingsan jadi harusnya ada istilahnya last paration the division of powers ada legislatif yang membuat undang-undang termasuk nanti ibu Amirah Amirah dia itu senator nanti insyaallah kita doakan dia akan mewakili lambung nah kemudian seperti beliau JPR dan MPR itu sebenarnya terpisah tidak boleh disubordinasikan oleh eksekutif yaitu legislator pembuat legislasi pembuat hukum nah tetapi sekarang orang-orang asing itu melihat DPR itu telah menjadi rubber stamp machine mesin sukang tempel apa maunya eksekutif apa saja itu kemudian di 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 iakan dan ini berbahaya sekali karena kalau seperti itu kita punya presiden yang secara formal republik tapi dia bisa menjadi tiran tiran itu seorang fotograt tiran itu tirani kemudian seperti ratu atau raja yang apa maunya itu tidak boleh dibantah jadi ini buat generasi muda supaya ikut pelajari tidak boleh presiden kita itu menjadi seorang tiran keempat saya kira ada semacam bukti sejarah dari sejak zaman Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Musa Nabi Isa Nabi Gita Muhammad SAW sampai sekarang ini bangsa-bangsa bisa memilih sistem politiknya boleh mengambil sistem kerajaan atau monarki boleh mengambil sistem emirate ke amiratan boleh menggunakan republik demokrasi boleh menggunakan people's republic publik rakyat dan lain-lain tapi intinya adalah apapun yang manusia pilih sebagai sistem politik itu kalau tidak ada keadilan suner oliger itu pasti akan ambruk ini bukti yang tidak bisa di disantap apakah itu raja apakah itu kaisar apakah itu presiden namanya apakah itu syah seperti Iran dan lain-lain begitu pemerintahnya itu mulai tidak adil mulai pilih kasih ada yang disudutkan karena jadi posisi di kriminalisasi dan lain-lain maka sooner rather than later that kind of government will collapse jadi tempat yang seperti itu pemerintah itu akan akhirnya akan collapse jatuh nah kemudian sudah sekalian yang keempat bahkan kitab suci Al-Quran kalau kita tanyakan kepada para ulama yang top empat mazhab bahkan sampai syiah pun yang kita bukan syiah itu mesti mengatakan benang emas Al-Quran itu adalah adalah keadilan sehingga agama Islam disebut dinul adalah agama keadilan dan memang fakta yang nyata di sejarah itu ketika ada pemerintahan yang tidak adil itu otomatis umat Islam yang dihasil oleh Al-Quran dan Sunnah maka dia pasti bangkit tentu tidak bisa diam dan itu memang merupakan kewajiban agama seperti diuntun oleh Al-Quran maupun Sunnah bahwa tidak boleh kita berkampu tangan kalau melihat ada kemungkaran di depan mata kita maka kita harus berubah dengan tangan kita tidak mampu lesan kita kalau tidak berani dengan hati kita tapi yang dengan hati itu adalah ghalika badalika atau akhul iman itu adalah selemah-lemah iman maksudnya sekalian yang kelima itu memang prinsip ini penting sekali bahwa TNI dan Polri itu tetap alat negara bukan alat pemerintah jadi kalau alat seorang presiden menarik-narik TNI dan Polri ke dalam hubangan politik itu sesungguhnya kekeliruan yang amat sangat fatal tidak akan diangguni dalam sejarah jadi lihat sudah sekalian Bung Karno yang kita cintai Bung Karno orang Muhammad jangan lupa Bung Karno itu betul-betul biasa pernah ke Bung Kulu melihat melihat apa melihat museum Bung Karno Bung Karno itu pernah menjadi ketua majlis pendidikan pengajaran Muhammad Bung Karno sehingga tiap sore beliau naik apa naik dari rumah beliau itu kemudian kemana kantor Muhammadiyah itu sekarang itu sepedanya masih ada bahkan mantolnya masih ada icinya juga masih ada diabadikan untuk generasi kita semua nah yang ingin saya sebawahi kalau sampai TNI dan Polri jadi alpemerintah itu wassalamualaikum the end of our nation ini betul jadi dulu saya pernah dari hati ke hati di Yogyakarta Pak SBY di Damingi Gora Pak Jindra saya ditemani teman-teman intelektual dari UPM saya tanya Pak SBY sekarang ini ada pilihan yang harus Anda pilih Anda memilih kepentingan rakyat atau kepentingan presiden karena presiden itu manusia biasa sekalipun Pak Artok banyak jasanya tapi memang di ujung kekuasanya terjadi semacam KKN semacam masalah maaf ya nepotisme dan lain-lain jadi Pak SBY apa jawaban atas pertanyaan kami ini kemudian SBY mas Amin dua-duanya tidak bisa Pak baru salah satu tidak bisa dua-duanya karena ini memang memang apa spesial kita itu sudah katakala tidak di sudah di luar undang-undang dasar yang dilakukan itu ini saya tidak ingin menyalah-nyalahkan tapi ini sejarah Pak Artok jangan lupa itu juga Muhammadiyah SMA-nya Muhammadiyah pada Suru Atta di Muhammadiyah makanya ketika Putnamar Aceh tahun 1995 itu sebelum beliau berjatuh saya dan Pak Artok kemudian Putin dengan istri saya di meja lain kemudian Pak Artok mengatakan Mas Amin saya itu jelek-jelek pemuda Muhammadiyah saya jelek-jelek itu apa Pandu Sulwaton SMA Muhammadiyah simpon kata dia Pak Artok tidak jelek Presiden tidak jelek tapi itu bahasa kita begitu saya merendahkan diri jelek-jelek saya ini Pak Artok akan hebat nah itu memang ini saya ingatkan mudah-mudahan Pak Artok saya besok akan ketemu sendiri Insyaallah kepada meminan Teras TNI dan juga Polri jangan sampai di tahun politik nanti sampai dilibatkan TNI dan Polri memenangkan sahaja setelan karena itu the end of the game itu akhir dari permainan politik yang mestinya anggun yang mestinya masuk akal yang indah bisa dilusak kalau sampai mudah-mudahan tidak terjadi politisasi lembaga TNI dan Polri nah yang ke-6 itu sebagai bangsa besar kita harus melakukan atawakul Allah jadi reliance on Allah subhanahu wa ta'ala saja jadi bangsa yang masih bertuhan bangsa yang masih megang nilai-nilai agama yang yang apa yang yang suci itu jelas sekali bahwa bangsa itu insyaallah tidak mengerprosok kejegelungan sejarah sehingga masuk kejuran dan tidak bisa tanggit yang ke-6 ini saya kira poin yang sangat penting ketika bangsa besar ini menangkap masa depannya apalagi sekarang ini hampir kita disibukkan dengan copras copras itu padahal saya takut ujung-ujungnya bukan tokoh-tokoh di negeri ini yang menentukan masa depan Indonesia tapi ada tokoh besar penguasa ekonomi dunia penguasa militer nomor 2 setelah Amerika namanya Xi Jinping di Tiongkok itu yang memegang remote control yang dia bisa memencet-mencet kontrolnya itu sehingga semua itu lantas sesuai dengan arahan dari memegang remote control yang namanya Xi Jinping itu ini saya ungkap biar ini harus tahu bahwa kita ini sesungguhnya kalau begini terus bisa kehilangan kedaulatan dan kemandirian dengan kekayaan alam kita kita akan diambil alih kalau itu terjadi maka setelah itu tiap tahun kita boleh mengipirkan merah putih lalu di syarat kita kumandangkan apel kemerdekaan dan lain-lain tetapi itu kosong lombong karena apa kedaulatan sudah tidak di tangan Indonesia lagi nah jadi saya kira ini yang paling penting nah baru-baru ini ada seorang apa mantan angkatan udara namanya Alex Norfan yang bersama seorang temannya bukan pendita tapi sangat agamis jadi orang ini menulis buku karena Tuhan sudah dilenyapkan dari kehidupan kebanyakan orang Amerika maka Amerika serang ini mengalami penurunan yang cepat sekali karena apa Tuhan sudah disingkirkan dari kehidupan kebanyakan orang Amerika jadi saya pernah tinggal di Amerika 7 tahun jadi saya agak tahu setelah itu saya pula balik ke Amerika tulisan macam-macam memang sekarang ini kalau kita lihat Amerika sudah tidak seperti dulu jadi ada jutaan manusia Amerika yang kulit putih kulit coklat kulit hitam itu mati karena menenggak apa opet terlarang itu namanya macam-macam kotika namanya macam-macam dan sekarang ini memang sudah dikoreksikan Amerika pelan-pelan pulun hilangan pohonnya dolar mulai makin tidak ada harganya dan lain-lain kemudian nanti Amerika merupakan masa lalu jadi United States was a rich country was a very glorious independent and promising country tapi kalau sekarang ini di bagian New York di Arkansas di Nevada dimana-mana itu pemandangan di tengah kota itu ada beribu-ribu laki-perempuan yang menunggu kematian yang sudah gerak-gerak menilai mati polisi tidak bisa apa-apa dan Joe Biden sekarang ini memang sudah tidak sempat menyuruh administrasinya untuk perbaiki kondisi bangsa yang semakin buruk itu nah saya segera selesai tidak saya berpanjang lagi tapi intinya adalah mari kita sebagai umat Islam umat mayoritas yang punya Al-Quran dan Sunnah Suhihah itu jangan sampai ikut-ikutan meleset dari kehidupan negara yang sudah dihadukarkan Allah kepada bangsa besar ini kemudian nanti ikut ke Bleset ikut ke Selio dan kemudian nanti masa depan Islam dan umatnya itu bisa sedikit banyak bugar itu yang tidak boleh sama sekali dan akhirnya sudah seragu bahwa itu sekalian kalau saya ditanya Pak Amin apa yang melibatkan kematian Islam jumlahnya mayoritas tapi perannya itu peran minoritas jadi kita ini mayoritas dalam kamiah hitungan kepala kita ini masih 88 setengah persen huge majority mayoritas yang sangat sangat apa sangat besar tetapi kualitinya kai fiyahnya itu menjadi kai fiyah minoritas jumlahnya banyak kamenya banyak in terms in terms of quantity kita ini besar sekali tapi in terms of quality kualitas kita ini memang tidak terasa jadi saya akan bacakan ayat 111 dan 112 sebagai akhir dari ceramah singkat saya ini akan saya bacakan gawasan at-taubah 111 ini mudah ingat ya nanti bapak ibu bisa buka keberhormat inna waha ashtaro minal mu'mini na'abushahum walaum bi'an nalau jannah yukatilun akhisa billahi fayaktul lalu yuktalul wa'dan alai haqam fit taurati wal injil wal quran waman alfabiyyat imin allah fasta shiru bi'amul adi bayang gumpi wadad liga wal auzul alim ini yang oleh umat islam ayat sepenting ini itu kurang dicamkan apalagi dilaksanakan jadi Allah memberitahu kepada kita kaum beriman bahwa dulu di alam roh dulu sebelum nabi-nabi itu pada turun ke dunia membawa kebenaran al-haq membawa kesejahteraan kepada manusia itu pernah ada transaksi pernah ada jual-beli antara Allah yang mahal kuasa itu dengan hamba-hambanya nah bentuk transaksinya itu wahai orang-orang beriman apabila engkau memenuhi tugas-tugasmu kewajibanmu maka hak Allah hakku kata Allah akan aku berikan kepadamu tapi kenaikan kewajiban-kewajibanmu dulu seorang bekerja itu punya mengambil hak boleh tapi kerja dulu kewajibannya dilaksanakan baru pekerjaan tadi oleh majikan diberi maaf upah atau apa namanya gajinya nah kemudian Allah mengatakan bahwa saya telah memberi nyawamu dan angwalmu ke duniaanmu uangmu dan segala macam perkayaanmu apa tugasmu yukotiluna fisa bilillah berjihad akan bisa berperang fisa bilillah fayaktuluna wayuktalun kadang-kadang kamu menang kadang-kadang kamu kalah waqdan alaihi haqqam fit taurah diwajinjir wal qur'an itu adalah janji Allah yang tergerak di dalam kitab taurahnya Nabi Musa injilnya Nabi Isa alaihi salam dan Qur'annya Nabi kita kita semua Muhammad alaihi salam Muhammad alfa bandi minallah apa ada orang yang memegang janji memenuhi janji melebihi Allah tapi tidak ada Allah itu tentu memenuhi janjinya karena itu kamu kamu boleh mendapatkan berita gembira karena kamu telah bekerja sungguh-sungguh maka kamu akan mendapatkan apa janah ya buat adikah wal samadhi kemudian mendapat surga dan itu ada sebesar-besar kebahagiaan dan kedua syaratnya jadi orang-orang berkhidmat itu dengan mujahadahnya dengan jihadnya itu tidak jihad tidak diadakan perang tidak jihad di kamar terluas itu as-sa'i'hun menjelajahi bumi ini ya bapak-bapak dari lambung pergi ke Jakarta dari lambung pergi ke apa ke sumata utara ke jawa dan lain-lain itu as-sa'i'hun kita bersiahak kita menjelajahi bumi ini saya dari Jogja ke sini termasuk siahak kemudian al-abidu tetap beribadah tidak boleh kita ada diberibadah selalu kita sholat selalu kita apa kita tunai kemudian ar-raq-i'hun selalu rukuh gimana pun kita sholat as-sa'jidun kita maaf ar-ruquh hewas-sa'jidun kemudian selalu sujun kemudian selalu aman warna imungkar dan orang-orang mu'min itu mengetahui batas-batas agama dan itulah sebesar-besar ganjaran yang diberikan kepada orang-orang mu'min nah jadi yang saya kadang-kadang dalam hati agak menangis penerima 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 mungkin umat islam itu tidak menampakkan spirit apa spirit jihannya itu untuk mengatakan yang betul saja itu mikirnya berkali-kali sehingga tidak jadi jadi Allah itu punya rumus kata-kata aku Allah ini dengan bahasa manusia tergantung apa yang kamu kerjakan kalau kamu ingin sejahteraan kamu ingin keadilan kamu ingin kejuan lebih bagus tapi kamu cuma diem saja ya sudah berarti kamu memang tidak pantas ditolong oleh Allah s.w.t lain sebaliknya kalau kita itu bergerak jangan lupa jihad itu 41 kali disebut jarum dalam bentuk fi'il mudoret masa sekarang fi'il maldi masa lalu dalam arti fi'il ambar perintah dalam arti isim mujahidun mujahidun mujahidin itu 41 tapi kadang-kadang ini sepertinya kurang digerakkan jadi mudah-mudahan sudah serahku bapak ibu saya cintai kita akan apa ya akan mulai pelan-pelan menyadarkan bahwa kalau islam dikurangi jihadnya itu jadi agama yang rutin agama yang tidak buat perubahan agama status quo agama stasioner agama yang mandek yang jemut yang berhenti tidak ada perubahan perbaikan nah karena itulah saya senang kalau kemudian ada cabres yang isinya itu perubahan nanti kita berhenti saya lupa namanya siapa namanya Anis 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 mudah-mudahan mereka juga akan menerangkan bahkan menurut saya itu sangat sering baru saya terperanjat ketika mengandalkan Pak Amin 76% wadudu Indonesia itu begitu bangun itu cahayanya wajahnya bercahaya gimana bercahaya cahaya handphone lupa Amin handphone jadi ini maksudnya keterlaluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam